Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dari karakter yang satu ini Jadi kali ini kita akan memperdalam ya Mengenai bagaimana Sengs bisa serikat itu dengan para raksasa Elbaf Dan mengapa Sengs akhirnya berakhir di tangan Teach Yang sudah ada dalam sebuah petunjuk Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasannya Jangan lupa tinggalkan jempol kalian dan komentar Pendapat kalian mengenai Sengs yang ada di pulau Elbaf Jika sudah, terima kasih banyak Dan bersiaplah ada gambar Tarik janggar Dan mari kita berlayar Elbaf adalah pulau yang sangat penting dalam dunia One Piece Pertama kali pulau ini disebutkan di Ark Little Garden Dimana Bajak Lotopi Jerami bertemu dengan dua raksasa Bernama Dory dan juga Brogy Elbaf semakin dibawa ke dalam cerita Setelah jerah waktu dua tahun ketika Kita melihat masa lalu dari Big Mom Yang sangat terkait dengan tempat ini Terungkap juga bahwa Big Mom ini mencoba menjalin Aliansi dengan para raksasa Karena mereka adalah ras yang paling kuat di dunia One Piece Dia ingin Chiffon ini berperan sebagai Lola Untuk menikahi pangeran Loki Yang terpesona oleh saudara perempuannya Sayangnya bagi Big Mom, plot ini terungkap Dan hubungannya dengan para raksasa pun Menjadi semakin amat buruk Oke lanjut, kini pulau Elbaf akhirnya muncul Di timeline cerita utama Dengan Akagami No Sengs yang dekat Dengan plot tersebut Nah pada saat itu, dia terlihat minum di sebuah kedai Di dekat pulau Elbaf Sengs pun disadarkan akan ancaman dari Bajak Laut Kit Dia kemudian terlihat maju langsung melawan kapal Bajak Laut Kit itu Untuk mencegah mereka masuk ke Elbaf Sengs mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Elbaf Dan oleh karena itulah dia tidak ingin membiarkan bahaya apapun mendekati pulau tersebut Itulah sebabnya dia turun tangan sendiri untuk menghadapi Kapten Kit Dan juga berakhir dengan kekalahan dari Kit Nah ini yang menarik Orang-orang yang ada di dekatnya Memeluk Sengs dan mengaku bahwa mereka adalah penggemar beratnya Ini artinya Sengs ini sangat populer di kalangan mereka Para raksasa yang tinggal di sana Sengs dikatakan sebagai pelindung Elbaf Hal ini terjadi ketika orang-orang di sekitarnya mengaku ingin memberikannya upeti Namun Sengs langsung menolaknya Dengan mengatakan bahwa dia tidak seperti yang mereka bayangkan Sengs selalu melindungi teman-temannya Dan mengambil uang dari mereka adalah tindakan yang salah Nah dia juga mengklaim bahwa Dia tidak ingin ada bahaya yang menimpa negeri para raksasa ini Ini menegaskan bahwa statusnya sebagai pelindung Elbaf Dan menempatkan negara ini di bawah teritorial bendera bajak lautnya Kemudian pertanyaannya adalah Apa yang akan dilakukan oleh Akagami di pulau tersebut Kita tahu semua bahwa Elbaf memiliki sisa-sisa dari buku Ohara Sekarang Vegapang sudah meneliti semua sejarah dunia Dan para kru bajak laut Tupi Jerami akan segera menuju ke pulau Elbaf Nah oleh karena itulah bajak laut Tupi Jerami akan berhadapan dengan bajak laut rambut merah secepatnya Sengs akan bertemu Luffy di pulau tersebut Beberapa rahasia besar tentang kerajaan kuno akan terungkap disini juga Lalu kenapa Sengs sangat berhubungan dekat dengan Elbaf Tentu kita lihat saja dari kapal bajak laut miliknya Yup kapal Sengs didasarkan pada pengetahuan Viking kuno Sengs ini sendiri didasarkan pada dewa dalam mitologi Nordic Yang bernama Dewa Tyr Dewa ini seperti Sengs hanya bertangan satu Sengs dan juga Tyr memiliki banyak sekali persamaan Mereka berdua terkenal karena ilmu pedang mereka Keadilan mereka dan rambut mereka sama-sama berwarna merah Terdikenal sebagai dewa perang, hukum, dan juga keadilan Nah apakah Akagami Noseks memang benar-benar dewa yang berasal dari pulau tersebut? Tentu kita tahu ketiga sifat Dewa Tyr ini ada pada diri Sengs Yakni perang, hukum, dan juga keadilan Coba kalian perhatikan percakapan antara Dori dengan topi jerami pada saat di Little Garden Dikatakan bahwa pulau Elbaf itu adalah pulau yang didasarkan dengan hukum Elbaf akan memberi perlindungan bagi seseorang yang berada di jalur yang benar Jika kalian melakukan pemberontakan maupun sesuatu hal kesalahan Akan ada dewa Elbaf yang memberikan kalian penilaian Dan dia juga menentukan kalian benar atau salah Nah mungkinkah Dori pada saat itu sedang membicarakan Sengs? Apakah Sengs ini adalah dewa Elbaf yang adil? Seperti sifat dari Dewa Tyr yang dikenal sebagai dewa perang, hukum, dan juga keadilan Kita kembali ke pertemuan dari Akagami Noseks dengan Yota Kid Dia memerintahkan Backman untuk memotong tangan Kid Mengapa? Apakah ini keadilan? Apakah Kid yang dikenal suka membunuh dan menghancurkan desa Dinilai dan diadili oleh Akagami? Jadi pentas saja semua bajak laut Kid ini hancur seketika Karena Sengs mendengar bahwa Sengs ini merasakan bahwa Kid ini ingin meratakan semua kapal aliansinya Oke, sekarang kita perlu mendalami lebih dalam mengenai peran dari mitologi Nordic di One Piece Tyr kehilangan lengannya karena salah satu anak Loki, Serigala Buas Fenrir Pengorbanan ini harus dilakukan untuk menjaga keterliban Sengs mempertaruhkan tangannya pada Raja Laut Dewa Tier ini dikisahkan akan mati di tangan Garam Dalam mitologi Nordic, Garam ini adalah Serigala atau anjing yang diasosiasikan dengan neraka ataupun Ragnarok Ini digambarkan sebagai penjaga gerbang neraka yang berlumuran darah Nah menariknya dalam banyak versi, dia diketahui memiliki tiga kepala Yup, tentu dalam karakter One Piece ini hanya mengacu pada satu orang Yakni siapa lagi kalau bukan Martial Detich Yup, pertarungan antara Sengs dan juga Kurohige sudah diprediksi akan benar-benar terjadi Bekas luka dari Sengs itu, kekhawatiran Sengs tentang meningkatnya kekuatan dari Kurohige Kurohige langsung mengatakan di akhir perang Marineford bahwa ini bukan waktunya untuk mereka bertarung Ini mengindikasikan bahwa akan ada pertemuan lagi di antara mereka berdua Jadi akhir dari One Piece bisa saja didasarkan pada peristiwa-peristiwa dari mitologi Nordic ini Dan tentu akan menarik jika memang pertarungan dari Bajak Laut Anda Kami Melawan Bajak Laut Blackbeard akan benar-benar terjadi sesuai dengan mitologinya Nah jika memang mereka berdua akan bertemu sekuat apa Sengs saat ini Dia akan melawan Kurohige yang punya kekuatan gak ngotak dengan buah iblis super berbahayanya tersebut Dari apa yang muncul sejauh ini, sepertinya level kekuatan dari Akagamino Sengs setara dengan Kurusei Oda Sensei lebih sering menghadirkan Sengs dan kru Bajak Lautnya dalam satu atau dua panel cerita saja Nah dari berbagai momen kekuatan yang ditampilkan di manga Ada satu kemampuan dasyat yang dimiliki oleh Sengs Dalam sejarah One Piece, Oda Sensei tidak pernah menghadirkan kedahsyatan dari kekuatan haki hingga level yang ekstrim Seperti yang ia lakukan terhadap Admiral Aramaki di Wano Selain itu, kita juga diperlihatkan kekuatan yang hampir sama Yakni salah satu Kurusei Top Moin Warguri Juga memperlihatkan hal yang serupa dengan gelombang haki super dasyatnya Nah jika melihat kekuatan dari Akagamino Sengs yang berada di atas rata-rata ini Serta melihat bagaimana sikap dari Gurusei terhadapnya Rasanya spekulasi kekuatan Sengs setara dengan Gurusei memang masuk akal Atau mungkin ini juga merupakan efek dari Sengs yang merupakan keturunan dari Naga Langit Yup, jadi poin inilah yang mungkin bisa kita simpulkan bahwa Sengs memiliki level kekuatan yang setara dengan para Gurusei Nah jadi bagaimana menurut kalian dengan peran dari Sengs di Elbaf dan hubungannya dengan mitologi Nordic di mana Dia bisa saja dikalahkan oleh Kurohige tentunya Waktunya memberikan pendapat versi kalian di kolom komentar ya Dan terima kasih dari kalian yang sedang mau ikut berlayar bersama-sama Tampagon hari ini Sampai jumpa di teori menarik selanjutnya Sekian dari Tampagon Dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Sampai jumpa di teori menonton